Pemimpin CETS-nya, Ramzan Kadirov, sekutu lama Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina, merujuk pada meningkatnya konflik bersenjata Israel-Palestina. Pejuang Palestina dari kelompok Hamas dilaporkan melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 yang menewaskan ratusan orang Israel. Hamas memulai serangan dengan meluncurkan roket dari Gaza yang menghujani Israel tengah dan selatan. Padahal Kadirov dalam postingan di saluran telegramnya pada Senin 9 Oktober 2023 meminta komunitas internasional untuk menyerukan solusi damai terhadap konflik tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Republik CETS-nya siap untuk menyediakan unitnya sendiri sebagai pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan. Saya mengimbau kepada masyarakat internasional agar setidaknya mereka dapat mengambil keputusan yang adil mengenai situasi di Palestina setidaknya sekali, tulis Kadirov. Pernyataan Kadirov ini pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Assalamualaikum, selamat menikmati. di dunia kadang yang menginginkan bahwa ini. Bahwa ini kami ingin mengambil keputusan saudaraan negara iya. Bahwa ini mengambil keputusan, untuk mereka membiarkan keputusan, keputusan keputusan, keputusan dan kau tahan apapun. Jangan lupa untuk menanggap mereka, yang berlalu di rumah di dunia. Jangan lupa, mereka tahu, dia tidak ada sebuah tentara. Jangan lupa, mereka melakukkannya, menanggap, menanggap. Jangan lupa, janggap, menanggap, 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 menanggap. pahatya baya ayah 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 Selamat malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!